Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pekebun sawit yang budiman pada kali ini kami akan memperkenalkan tanaman pengganggu tanaman kelapa sawit yang sering kita sebut dengan gulma jika para pekebun sawit yang ada di tanah mineral maupun tanah gambut sering menemukan gulma ini yang berbentuk perdu tahunan ini yang tergolong berdaun lebar ini dengan bunga merah jambu seperti ini ini bisa hidup secara nanti akan menjadi semak kemudian hidupnya juga bisa sendiri soliter dan bisa bergerombol nah ini akan mengganggu dalam persaingan dengan kelapa sawit jika tidak dikendalikan dan ini tingginya bisa sampai 2 meter ini disebut nama latinnya adalah melastoma malabratikum atau melastoma poliantum nah ini gambarnya seperti ini ini perlu kita kendalikan pemirsa semua jadi ini nama Indonesia namanya seduduk atau kalau bahasa Jawa senggani bahasa sundanya haridong ini bisa kita kendalikan dengan baik nantinya ini kita tunjukkan gambar-gambar yang lain nah ini seperti ini buahnya jika kita close kita ini nampak seperti ini makanya ini nanti berbuah dan sebagainya sehingga sulit di kendalikan nah nanti kita cerita pengendalian juga kemudian kalau lebih jelas lagi buahnya seperti ini kalau sudah mekar sempurna jadi para pekebun sawit yang budiman pengendaliannya bagaimana nah pengendalian sebetulnya wadah-waktu masih TBM itu bisa dikendalikan dengan penggunaan kacangan penutup tanah dan karena ini tanaman tadi perdu yang tahunan tadi makanya yang paling efektif sebenarnya adalah didongkel supaya terangkut semua mati sehingga persaingan dengan tanaman kelapa sawit menjadi tidak ada tapi jika agak sulit itu bisa dikendalikan dengan herbicida herbicida apa saja yang apa namanya bisa digunakan banyak misalnya ada metil metzulfuron triklopril furoxipir ammonium glufosinat glifosat ataupun parakuat ini kami sampaikan tadi ringkasannya tadi tadi melastoma tadi berdaun lebar berkayu pertumbuhannya tegak atau menjadi semak perdu bisa hidup di terestrial mineral maupun tanah gambut nah yang penting statusnya ini di perkebunan kelapa sawit adalah gulma utama karena sering muncul dan merugikan ini ini tadi yang dapat kita sampaikan nah ini berikut ini salah satu gulma utama di perkebunan kelapa sawit dan bagaimana cara pengendaliannya sudah kami sebutkan oke demikian tadi mudah-mudahan bermanfaat bagi pekebun sawit yang budiman terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati